Intro Pada reality kitchen kali ini Saya tidak mau dapat berita Sagi ini dari 100x dari 300x Kurang lengkap dimana saya Gosong nih Sekarang mikir aja saya Ya fokus dong Kayaknya kita gak Nanti harus cek dulu pak Kalian cuma mau bekerja gak? Setiap minggunya kalian akan disuguhkan Berbagai jenis signature dish Dari sebuah hotel maupun resto Dengan proses memasak yang menjengankan Dan sayang untuk anda lewatkan Atria Hotel Serpong Lokasinya yang strategis di pusat kota Tanggerang Menjadikan hotel ini mudah diakses Dan terjangkau dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta Sejak tahun 2010 Hotel berbintang 4 yang mengusung Konsep modern minimalis dengan sentuhan Indonesia ini selalu menawarkan Beragam fasilitas yang dimilikinya Seperti guest room, muting room Akses wifi dan kolam renang outdoor Selain itu Anda juga dapat menikmati Fasilitas hotel lainnya Sambil mencicipi beragam hidangan terbaik Yang disajikan oleh Lounge & Resto Iya bu Di office Ya ibu gimana caranya? Lancar ya bu ya? Iya Oh penambahan Untuk apaan bu penambahannya? Makan siang aja Coffee breaknya juga atau gimana? Oke saya catat ya bu ya Berapa orang bu? 100 100 orang bu? Oh banyak juga ya bu ya penambahannya Oke kalau enggak gini dulu ya bu Saya belum bisa konfirmasi Saya harus konfirmasi sama FDN Iya iya bu Iya oke oke Baik bu terima kasih Iya pagi Pak untuk yang kegiatan di bolurun Kita ada penambahan jadi 300 orang Untuk yang mana? Yang di bolurun yang sekarang ini Oke jadi Baru aja telepon ibunya 100 Jadi totalnya 300 Menambah 100 orang Oh gini Nah gimana tuh pak? Kalau gue sudah bilang oke Mereka Ibu enggak bisa bilang langsung Oke tunggu Cek dulu di kita Masalahnya katanya orangnya Udah pada di bolurung pak Di setelah aktivitas pagi ini Saya dapat konfirmasi melalui telepon Ternyata telepon itu datang dari Klayer saya yang hari ini Sedang mengadakan kegiatan di bolurung Mereka konfirmasi Mau ada penambahan Untuk total menjadi 300 orang Which is penambahan itu Untuk 200 orang Dan itu penambahan cukup lumayan banyak Semuanya udah total di bolurung 300 Jadi tetap harus ada makanan Sesuai dengan peserta yang datang Kita Saya enggak bisa ambil keputusan ya bu Kita harus cek dulu sama chef nih Mereka siap apa enggak gitu Kalau dari sisi operasional Saya akan bantu gitu Cuma Dari sisi kitchennya nih Kita harus tahu dulu Di sini saya enggak bisa ambil keputusan langsung Makanya saya ajak bu Asti Untuk langsung ketemu dengan chef Yaudah kalau gitu Kita sekarang langsung cari chef aja Terima kasih pak Sep Sorry ganggu nih Baru dapet info dari Bu Asti nih Ada penambahan di bolurung Gimana nih? Penambahan yang Untuk dalam bio yang Itu chef Untuk yang kegiatan di bolurung Mereka sekarang totalnya Dari 300 orang Nah saya sih sudah konfirmasiin Ke mereka Bahwa kita akan profit penambahan mereka Tapi tadi konfirmasi dari pak Agus Saya memang enggak menyanggupi nih chef Saya belum dealkan Saya belum okekan Karena ya kita juga harus tahu Bu Asti harus tahu kondisinya nih Makanya saya tanya sama chef dulu nih Jadi sisi operasional Saya bisa usahkan lah ya Tapi kita kan harus lihat dari sisi makanan Makanya saya kemarin Untuk tanya chef nih Nah masalahnya nih Sekarang mereka itu udah gak bisa Gak mau tahu chef Karena sekarang problemnya Orang-orangnya udah ada di bolurung Dan mau tidak mau Kita harus provide makanan Sesuai dengan orang yang ada di bolurung Seperti itu Iya Ibu Saya ngerti apa yang Ibu maksud tadi Yang barusan Ibu ucapkan juga Saya tekankan sekali lagi Di tim saya Saya butuh itu semua Untuk barang, ekumen dan semuanya Apapun saya harus prepare Ya Kalau seperti Begini caranya Ibu dengan timnya Pak Agus Untuk datang kemari Kita cuma ada yang bertiga Nanti disini Kita tidak akan bisa memberi keputusan Ya Saya maunya Kita meeting Ya udah kalau gitu Di meetingin aja deh saya Saya juga Jadi bingung nih Sekarang kondisinya di bolurung Udah tahu Kalau kita akan provide Makanan mereka tambahannya Tapi kondisi di belakang Kita seperti ini Gitu loh Karena Balik lagi saya Udah confirm ke mereka intinya Dan mau gak mau Kita harus tetap provide ke mereka Karena mereka berpatokan Dimanapun mereka Pasti bisa seperti itu Dan mana mungkin mereka Mau tahu urusan kita di belakang Seperti itu Baik Chef Sepertinya memang kita harus Meeting aja ya Oke Kita kumpulin semuanya Yaudah kalau memang itu lebih baik Karena saya perlu konfirmasi secepatnya pak Ya Segera Lakukan Bagus Contact EAN Contact GEN Yuk kita meeting segera Saya tunggu Oke baik kalau gitu Ternyata Dari sales menyampaikan kepada saya Dari pihak Tamu Yang akan Resepacer pada hari ini Awal mulanya Dari 100 pack Ada penambahan Langsung jadi 200 pack Terus terang Saya tidak akan terima Sef Yang kaitan untuk penambahan Gimana sef jadinya sef Kita semua udah kumpul disini Tinggal tunggu keputusan dari sef Saya tidak mau ngulang-ngulang lagi ya Harus lengkap Apa yang kalian akan lakukan Begitu juga dengan Resepacer Saya tidak mau dapat berita Pagi ini Dari 100 pack Kurang lengkap dimana sir Saya udah range semuanya Satu minggu yang lalu Tiba-tiba sekarang Mereka nambah jadi 100 orang lagi Terus saya bisa hold Kan gak mungkin Dan orangnya semua udah kumpul di ballroom Iya ibuku Itu tidak segampang apa yang ibu sampaikan Kita juga butuh untuk preparation Saya juga harus koordinasi kepada tim saya Gak akan masuk logik lah Dari 100 pack jadi 300 pack Realita di lapangan Kalau begitu jujur Saya keberatan Kalau terjadi sesuatu Siapa yang mau bertanggung jawab Coba dari sisi Kita juga harus mengetahkan posisinya si sales Dari sisi sef Kita juga sama-sama lah kita Cuma coba cek dulu di preparation di belakang Kira-kira bisa gak Biar gimana pun juga harus kita provide nih sef Jujur Pak Agus Ya itulah gunanya Pak Agus Untuk koordinasi kepada itu Sebelum itu harus konfirmasi juga kepada kita Ya Walaupun macam mana tuh Kita memang faktanya tetap kita akan lakukan Ya tamu ya tetap tamu Kita tetap harus sep itu selalu Ya sekarang sef ada masalahnya dimana Kalau misalnya memang masalahnya ada di Ketersediaan makanan Coba dikonfirmasikan di departemen yang terkait dong sef Sef juga gak bisa marah-marah ke saya Karena saya udah mengkonfirmkan grup tersebut Nambah jadi totalnya 300 orang Sekarang kita duduk bareng Supaya cari solusinya Gitu loh sef Saya sudah tekankan dari awal Prinsip dari tim saya Tidak akan pernah menolak hal seperti itu Ya Tapi dalam-dalam keadaan Kondi last minute seperti ini Kita legit aja Bu Ya Untuk penerimaan yang itu Saya butuh waktu Alright Alright get the point Sudah diupdate ke GM Masalah ini GM udah sih pak Saya udah confirmasikan ke GM Kalau kita ada penambahan dadakan 100 sampai 300 orang Untuk grup tersebut Oke So pointnya berarti dari kitchen Ready untuk execute Dari service sepertinya pak Untuk service ya jujur kita keberatan pak Cuman ya gimana pun mungkin ya Kita harus provide Dari tim Kita usahakan bisa sih pak Pak Joseph Saya keberatan Dari tim saya keberatan sekali pak Soalnya walaupun macam mana pun Saya membutuhkan itu barang Ya Tanpa adanya barang Saya tidak akan bisa mengolahkan Sesuai dengan apa yang diinginkan Oke ngerti sef Keberatannya berarti adalah Masalah dengan Relative dengan purchasing bukan? Ya Apakah tim purchasing Akan bisa untuk menyediakan barang Dengan waktu yang saya cekikan mungkin? Sesingkat-singkatnya itu Berapa lama ya? Satu jam Apakah dari tim bapak Bisa datang dengan barang? Jangan iya-iya Satu jam untuk Berapa banyak barang? Satu item aja lebih kurang Sampai sekarang aja Saya masih belum tahu Berapa item yang mau di order disini Ya justru itu Inilah namanya Lasbili.com pak Ya Kondisi kita tetap ada retamu Saya satu item aja Saya butuhkan untuk Sayuran, vegetable Contoh Saya butuh berokoli 40 kilo Itu satu item aja Sementara waktu Menu kita yang kita Sajikan ke retamu itu Dari main cost Amiga desain Oke saya ngerti Apa yang menjadi consumer Dari Pak Mongsa Silahkan follow up Segera mungkin Prioritaskan tamu Dan Saya sekarang langsung Telfon ke GM Halo Pak Antun Ya Pak Pak Bisa ke E4-3 Kita lagi ada perangkat Sedikit yang kita harus Diskas segera Pak Ya Pak ya Alright Ya Oke Pak Thank you Tadi tuh situasinya Memang cukup Genting Waktu saya Ditelepon Dan saya putuskan Untuk Dateng ke Meeting Yang mereka Buat Agak dadakan Sebetulnya Tapi sedikit banyak Saya sudah tahu sih Apa yang Dimitingkan Dan saya juga Dapat info dari sales Bahwa ada dadakan itu Barusan saya telpon ke Pak Anton GM kita Soboasti Pak Agus Sef Pak Mongsa Kita akan segera discuss Dengan GM Beliau kebetulan Ada di ruangan sebelah Sehingga kita bisa Acak langsung discuss Sehingga kita bisa Execute Problem ini Secepat mungkin Yang pasti Prioritas adalah Namu kita Kita harus segera Kepulau Silahkan Pak Degang semua nih Ada apa nih Yang permasalahan Penambahan Tadi pagi Saya Konfirm ke Bapak Apa masalahnya Kalau saya sih Sudah konfirmasi Ke Pak Agus Memang kita Terkendala Untuk penyiapannya Dalam waktu Sesingkat mungkin Sekarang tinggal Set yang memutuskan Dengan pihak purchasing Untuk koordinasi Penyiapan Gak-gaknya Pak Kita udah confirm kan Kalau saya pribadi Sudah konfirm ke mereka Dan karena Gak mungkin juga Mereka sudah semuanya Ada di bawah room Kita suruh mereka Oke Kita semua disini HOD Departemen head Semua disini Kita management Artinya adalah Memanage Apa yang tidak Dimanage Tidak bisa dimanage Itu kita harus Bisa manage Oke Saya sudah konfirmasi Kita harus Welcome Tamu kita Intinya adalah itu Tapi yang paling Penting adalah Hotel ini kita sedang Behind target Jadi kita harus Ambil Revenue Namanya juga Management Company Kita harus manage Jadi Saya tahu Kita ada wedding Kita ada meeting Hari ini segala macam Tapi kita harus bisa Manage Jadi saya putuskan Itu ambil 100 jadi 300 Pelajaran untuk sales Harus lebih detail Ambilnya nanti Memang itu dadakan sekali Tapi sales sudah Mengconfirm Bagian sales sudah Mengconfirm Dan saya harus Kita harus welcome itu Semua punya Apa yang harus Dipertahankan Tapi GM Punya keputusan yang terakhir Saya ambil keputusan itu Waktu sales sudah Mengconfirm Kita harus welcome Tamu kita Di belakang kita bisa Terjadi banyak argumen Tapi di depan Kita harus welcome Tamu kita sebaik mungkin Kita tidak boleh Mengorbankan kualitas Dan tetap kita fokus Pada pelayanan Dan itulah yang terjadi Saya rasa Management dari hotel ini Mampu untuk Melakukannya Waktu Clock is ticking Datangin barang Chef Masak Operation Dan saya ada meeting lagi Dengan parador Jadi Yang saya mau tahu adalah Beres Kita semua manager Di sini Jadi kita Yang saya tahu adalah Kita semua oke Dan tamu happy Oke Thank you Makasih Saya pergi duluan Samaat siang Samaat siang Oke guys No discussion anymore Just do it Ayo tim semua tim PS3 Kumpul Briefing sebentar Oke Saya tahu Kita sudah dapat BO 100 pack Tapi ini kali Kita ada penambahan Jadi 300 pack Ya Wah kok bisa Chef Sekarang kan kita ada WD 600 Ditambah lagi 200 dadakan Kita barang tidak ada loh Saya tiba-tiba Ngadain briefing dadakan Di situ Saya mulai feeling Gak enak Soalnya kan briefing Biasanya di awal Sebelum kita kerja Udah Ada briefing Saya pun belum ngecek Barang-barang yang Buat event sekarang Apakah kurang Atau enggak Nanti mungkin Saya bisa koordinasi Sama purchasing Soalnya Kepakai barangnya Buat wedding Buat event lain Buat breakfast Dan yang lainnya Kayaknya kita enggak Enggak Nanti harus cek Cek dulu pak Kalian cuma mau mengerjanya Semuanya tetap Sudah ikut aturan Ya Apapun perintah dari atasan Kita lakukan Tujuannya adalah untuk tamu Ya Ujung-ujungnya Semua itu adalah Untuk kepentingan kita bersama Ya Masalah untuk barang Saya lakukan Tugas saya Untuk melanggalkan itu Sebenarnya Saya enggak Tuju Ada event dadakan 200 pek Karena Barang-barangnya pun Belum Dicek Keberadaannya Apakah dia Barangnya ada Atau enggak Karena saya harus Konfirmasi Ke pihak purchasing Ya Ada pertanyaan lagi Berapa menit Kita harus Dan Oke Saya akan Nge-post di sisi purchasing Satu jam Barang harus datang Yakin ya Ya Sef Dika Siapkan Semua kebutuhan Untuk apa teser Sef Riki Untuk masalah Paltry Bip Dan fish Lakukan itu Siapkan Sef YY Siapkan untuk Diposisi reset Ya Mengerti Ada pertanyaan Kita lakukan Yang terbaik Sef Lo kerja gimana sih Pakai mata dong Maaf sef Buru-buru sef Semua orang juga Pada buru-buru Ini kenapa Ini Ini Tiba-tiba Si Gembrot Datang Begitu aja Nabrak saya Dan Akhirnya sayuran Yang dia bawa Tumpah Disitu Dia malah Memungutin Ini siapa yang masak ya Ini siapa yang masak ya Saya melihat di grill Ada ayam Tapi yang Proses masaknya Enggak ada Gitu Kemana gitu Sampai si ayam itu Bosong Dengan keterbatasan waktu Dan ramainya reservasi Dapatkah tim kitchen Atria Hotel Serpong Menyelesaikan berbagai tugas Tanpa kendala Tetap di Realty Kitchen Sampai jumpa Kenapa belum ada siap Untuk preparation Chef Yaya mana Panggil Chef Yaya Kenapa ini preparation Belum ada yang kelar Saya order barangnya Belum datang Di resipinya Ketika tim yang lain Sudah bersedia Dengan masakannya Tetapi tim pastry Belum sama sekali Karena Bahan-bahan yang kita akan Pergunakan Masih belum ada Ketika itu juga Chef tiba-tiba datang Setelah itu Saya kontrol di tim pastry itu sendiri Ternyata Apa yang saya harapin Belum dilakukan Emang yang gak bisa Untuk bikin inovasi Bikin sesuatu Disesuaikan dengan Kondisi barang yang ada Itulah tuntutan dunia culinary Lakukan Segera Siap Halo Ya Bu Berapa peks 20 Kapan 10 menit lagi Tiba-tiba Tidak lama setelah itu Saya mendapat Telepon dari Sekretaris Oner Bahwa Ibu Meminta Dikirimkan Makanan untuk Sebanyak Untuk 20 orang Emgi Kira-kira loh Bu Kita lagi rame loh Iya Saya ngerti Yaudah deh Gini aja Saya konfirmasi ke Chefnya dulu ya Kita cek dulu Bahan-bahannya Kita lagi rame banget loh Ya Oke Bu ya Makasih Bu Sep Sep Sorry Ada lagi Baru aja Dari segelah 20 peks Dari BOD Iya Ibu Order langsung Iya Sekretarisnya Buat 20 orang Minta waktu 10 menit 10 menit Iya Kok bisa ini terjadi lagi Sementara waktu BOD punya waktu Hanya 10 menit Saya dikasih waktu Hanya 10 menit Kalau untuk Secara logika Secara lapangan Itu tidak akan Masuk akal Tapi karena ini Tanggung jawab Di tim saya sendiri Mau gak mau Akhirnya saya Meeting internal lagi Ya Kita kan Yaudah biasa lah Saya ngeti lah Kita juga harus ngeti deh Yaudah Saya komprimasi sama tim saya Oke Thank you Sep Yeah Yeah Sireno 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 Oke Maksud dan tujuan saya Saya panggil kalian Sep Dika Sep Riki Sep Rian Sep Ye Ye Ya Ketika lagi preparation Tiba-tiba si Sep Manggil Sep Riki masuk ke ofis Ini ada apa lagi ini Ini belum kelar Dipanggil lagi Nah itu saya bingung nih Soalnya ini belum kelar Kalau dipanggil lagi Ada apa gitu Kita ada penambahan dari CC BOD Untuk owner 20 packs Aduh Sep Gimana Sep Kita ada penwedding Ada 200 Ini ada lagi BOD 20 Pak Gimana ya Kita barang-barang juga Yang lainnya belum bisa Kekumpul Pak ke kitchen Uang sih uang sih Pak Tapi gak begini caranya Pak Coba saya Sepian Sudah Ini juga barang-barang Mau kelar semua Pak Kita operasional masih Kronit Tim saya juga istilahnya Masih sebagian harus saya Istirahatkan karena Emang tadi pagi Pool Kerja Dan Ini juga belum kelar semua Yang even buat wedding Bangket Saya maklum Dengan keadaan seperti itu Tapi ini adalah Untuk owner Ya Sep Riki Sepia Sep Ye Sep Dika Inilah Tuntutan dunia kulineri Kita tidak bisa berkata Tidak Ya Kita tetap harus Lakukan itu semua Saya percaya Sama tim saya Ya Sep Ye Handle yang 200 Sep Riki Handle yang untuk BOD Owner Ya Sep Dika Juga kondisinya Apa yang biasa selalu dilakukan Untuk owner Sep Ye Kebiasaan untuk Untuk owner Apa yang harus dilakukan Saya tidak ambil peduli itu semua Kondisinya Harus Dan perfect Ya Kerjakan Terima kasih kerana Terima kasih kerana menonton Terima kasih kerana menonton Nah ini dia yang saya mau Produknya Ya Kita puaskan Keinginan owner Tujuannya adalah Kita tunjukkan produk kita lebih bagus Sampai yang lain Ya Sep Ye Sep Pian Sep Dika Sep Riki Terima kasih Gimana Sep Sudah di telpon nih Sep Ya silahkan pick up Oke James Angkat James Saya lihat hasil produknya Sangat memuaskan Dan saya sangat bangga Terhadap tim saya sendiri Itulah kualitas yang harus kita jaga Itulah mutu yang harus kita jaga juga Waktu sudah hampir 10 menit Kemudian Saya cek ke belakang Untuk memastikan apakah makanan tersebut sudah siap Dan ternyata pada saat saya lihat Semuanya sudah siap Dan saya sangat senang sekali Lega rasanya Semuanya berjalan lancar nih Setelah Pak Agus datang Ngambil makanan Perasaan saya lega banget Sumpah Saya tadinya Gak yakin Kalau bisa selesai Dengan sesingkat itu Tapi dengan kerjasama Tim Akhirnya kita selesai juga Terima kasih telah menonton Akhirnya Begitu saya cek Setelah saya meeting dengan BOD dan manajemen Saya tetap ada rasa khawatir Saya cek di pertengahan Kemudian saya balik lagi ke meeting Kemudian sekretaris saya Dan Pak Joseph EAM atau asisten saya Mengabarkan bahwa Meeting sukses Gak hanya meeting Tapi wedding juga sukses Itu dia Kalau kita percaya Bahwa kita bisa Semuanya akan bisa terjadi Yang paling penting disini adalah Chef Sudah melakukan yang terbaik FBM melakukan yang terbaik Untuk operasi Semuanya kita membackup Untuk operasi mereka Dan pada akhirnya adalah Klien-klien kita happy Ayo semuanya kumpul Mari sini Semua tim Oke terima kasih Untuk semua tim Kita mengadakan evaluasi Bahwa Untuk ini hari Betul-betul kondisi kita Overload Tanpa kerja keras Tanpa kerja keras Dan tanpa Tim yang solid Kita tidak akan bisa Melalui hal yang seperti itu Bersama Saya ucapkan terima kasih Kepada chef dan kitchen yang lainnya Alhamdulillah berjalan dengan lancar Dan mudah-mudahan tantangan hari ini Bisa berjalan lebih besar ke depannya Dan bisa bermanfaat bagi semua tim kitchen yang lainnya Good job Semua teman-teman saya yang ada Tanpa kita kerja sama Tanpa kita satu kesatuan Kita tidak akan bisa melakukan Dalam kondisi Betul-betul Kondisi hari ini sangat berat Tapi tanpa kita bekerja sama Dan saling berkomunikasi yang baik Kita tidak akan bisa melakukan ini semua Terima kasih untuk rekan-rekan Terima kasih